Waktu kecil, siapa yang gak pernah main becekan air? Setiap melihat genangan air, kita pasti pengen melompatinya dan merasakan cipratannya. Tapi, apakah kalian tahu seberapa berbahayanya sebuah genangan air? Dulu orang tua kita selalu bilang, Jangan becek-becekan, banyak kumannya itu nanti sakit. Ya kan? Tapi kita bandel tetap aja ngelakuin. Padahal selain menimbulkan berbagai penyakit, bakteri di dalam genangan air ini dapat berpotensi menimbulkan hilangnya nyawa kita. Uh, serem. Nah, inilah yang disebut Zoonosis Leptospirosis. Maksudnya, Zoonosis Leptospirosis. Lebih gampangnya, penyakit ini merupakan bakteri yang ditimbulkan dari hewan dan spesifiknya itu dari tikus, teman-teman, yang menjangkit manusia. Nah, di saat kita melihat seekor tikus, apa yang kita pikirkan? Pasti kotor, wabah penyakit, banyak kuman dan bakteri. Entah karena makannya sembarangan, ataupun tinggalnya di selokan. Lalu, apa yang kita takutkan? Orang kita aja jarang bersentuhan dengan tikus. Bahkan, kita lari saat ada tikus lewat. Eits, jangan salah. Bakteri ini tersebar melalui urin tikus, teman-teman, yang terkontaminasi melalui genangan air, tanah yang lembab, bahkan pada makanan. Tanpa pengobatan, bakteri ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan ginjal, meningitis, bahkan berpotensi menimbulkan hilangnya nyawa kita, seperti yang kita bilang tadi. Tapi tenang, kita dapat mencegah hal tersebut terjadi dengan cara One Health, yaitu menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Nah, bagaimana caranya? Kemudian ini bagaimana caranya? Biar aku kasih tau ya. Mudah kok, kita hanya perlu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, menyimpan makanan dan minuman dengan aman, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan kalau memang perlu, kalian bisa memakai sepatu boots tinggi untuk menghindari terinfeksi penyakit ini. Apakah setelah melihat ini, kalian masih berani main becek-becekan air? Lalu bagaimana ya orang-orang yang liveman di lumpur, bisa aman-aman aja sampai sekarang? Mungkin orang-orang yang liveman di lumpur ini, bisa saja lumpurnya belum terkontaminasi dengan bakteri ini kali ya? Hmm, ya, intinya mari kita doakan, kita semua sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit yang ada. Aku Abrao, Famedo undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin satu tahun lagi kali ya? Dadah! Dadah! selamat menikmati